Di sini ada pertanyaan untuk menentukan banyaknya angka dari 5 pangkat 2006. Bentuk ini akan kita jadikan bentuk bakunya yaitu bentuk A dikali 10 pangkat N. Di mana A itu terletak di 1 sampai 10. Sehingga banyaknya angka yang ada dengan model ini adalah N plus 1. Dari bentuk yang ada, waktu kita menggunakan kalkulator 5 pangkat 2006 dengan menggunakan fungsi X pangkat sesuatu, maka kita akan dapatkan made error, artinya tidak dapat dihitung secara langsung. Sehingga bentuk ini akan kita sederhanakan, 5 pangkat 2006 ini kita akan sederhanakan menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2004. Nah ini tujuannya adalah kita mendapatkan bentuk 5 pangkat 3, 125 yaitu 1,25 kali 10 pangkat 2. Nah 1,25 angkanya kan termasuk mendekati 1 dibandingkan dengan angka yang lain. Maka bentuk ini menjadi 5 pangkat 2 dikali, berarti ini 5 pangkat 3, nah 2004 dibagi dengan 3 berarti 68. Ini kita pecah menjadi 2004 supaya habis dibagi 3 di dalamnya, sehingga bentuknya menjadi 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3, 125 kita tuliskan 1,25 kali 10 pangkat 2 pangkat 68. Nah kalau kita punya A pangkat, A kali B pangkat N dapat dituliskan menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Sehingga kita dapatkan 5 pangkat 2 dikali 1,25 pangkat 668 dikali 10 pangkat 68 dikali 2. Nah kemudian angka ini kita kalikan. Kita dapatkan dengan 25, kita dapatkan 1,360907784 kali 10 pangkat 66 dikali 10 pangkat 1336. Nah sehingga kalau ini basisnya sama dikalikan berarti pangkatnya kita tambahkan. Jadi 10 pangkat 1336 ditambah 66. Jadi 10 pangkat 1402. 1,36090784. Sehingga sudah memenuhi bentuk yang kita inginkan, maka banyaknya angka adalah 1,402 ditambah 1. Berarti banyaknya angka 1,403 angka. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.